Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Saya dari depan tadi melihat, lalu semua mengatakan, mohon maaf Pak Ganjar kalau sambutan kami sederhana, kalau sambutan kami seperti ini, dalam hati saya, yang sederhana, yang tulus itulah sejatinya relawan. Maka kalau sudah rakyat yang berteriak, kalau sudah rakyat yang menyampaikan, itulah suara langit yang mesti kita dengarkan. Waktu saya disumsel, teriakan yang sangat kuat kemarin menyampaikan, Pak Ganjar tolonglah, harga karet jatuh. Saya belum bisa mengambil keputusan, tapi suara rakyat itulah sebenarnya esensi yang saya tim untuk menyiapkan, bagaimana roadmap penyelesaian harga komoditas mobil khusus karet yang jatuh. Tadi kita berusaha sama masyarakat Sumatera Utara, khususnya di Deli Serdang, di Kabupaten Deli Serdang, mengadakan silaturahmi, mungkin lebih dari silaturahmi ya, silaturahmi bersama Bapak Ganjar Pranowo, bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh budayawan, juga dari elemen-elemen buruh, kaum nelayan dan petani. Dan tidak lupa juga dari kita ada representasi relawan mudanya. Untuk Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden tahun 2024, untuk membawa Indonesia, rakyat Indonesia menjadi lebih maju lagi, terutama rakyat kecil, untuk bisa makmur, karena selama ini masih banyak ya, kita masyarakat yang masih kurang dari segala hal kan. Saya yakin di tangan Pak Ganjar dan Pak Makut Indonesia bisa lebih cimerlang dan bisa lebih maju daripada sebelumnya. Semoga dengan terpilihnya Pak Ganjar Pranowo untuk tahun 2024 menjadi presiden yang lebih baik lagi, lebih maju dan makmur. Terima kasih sudah menonton!